Apakah surah Al-Fatihah dan Yassin ada hadith yang sohih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surat tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Tidak tahu. Kiai itu tidak tahu. Kalau itu perbuatan syirik. Atau ketika ada kematian dan melakukan tahlilan. Tanya kepada Kiai-nya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada tidak dalilnya dari Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. yang dihadirkan oleh Allah SWT untuk menyiarkan kebenaran dan menghantam kemukaran. Oke, kembali lagi bersama saya, Dr. Gelandangan. Di kesempatan malam hari ini, kita akan menyikapi tentang polemik tidak boleh tahlilan. Dan fahla tahlilan itu tidak akan sampai kepada semain. Bagaimana perasaan anda di saat orang tua anda meninggal? Isteri tercinta anda meninggal? Suami tercinta anda meninggal? Anak-anak anda meninggal? Tetapi anda dilarang untuk mengirimkan fahla sama dia. Mengirimkan amal kebaikan untuk keluarga tercinta anda. Saya pribadi tidak akan pernah mahu dan tidak akan pernah setuju. Maka karena dalam hal demikianlah, saya terunggah jiwa untuk menjelaskan sedikit ataupun meluruskan bagaimana sebenarnya tentang tahlilan itu. Sampaikah kepada semain atau tidak? Untuk pertama, kita akan melihat pendapat Imam Besar Wahabi ataupun pendapat Presiden Besar Wahabi iaitu Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ahkam Tamani Al-Maut halaman 75. Di situ, dia memaparkan bahawa saat Al-Zanjani meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah secara marfuk, Barang siapa mendatangi kuburan, lalu membaca surat fatihah, Kul huwallahu ahad al-haqumu takasur, kemudian dia mengatakan, Ya Allah, aku hadiahkan fahala bacaan Al-Quran ini bagi kaum beriman yang laki-laki dan perempuan di kuburan ini. Maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah. Abdul Aziz, murid Al-Imam Al-Khalal, meriwayatkan hadis dengan sanatnya dari Anas bin Malik secara marfuk. Barang siapa mendatangi kuburan, lalu membaca surat yasin, Maka Allah akan meringankan siksaan mereka dan ia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang Yang ada di dalam kuburan. Itu menurut pendapat Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ahkam Taman ni. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Dia adalah imam besar para wahabi. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Ibu Nukaim Al-Jawzi. Siapa Al-Jawzi ini? Ini adalah merupakan wahabi kedua yang paling besar sesudah wahab. Apa kata dia? Telah disebutkan dari sekelompok ulama salaf bahawa mereka berwasiat agar dibacakan Al-Quran di sisi makam mereka ketika pemakaman Imam Abdul Haq. Diriwayatkan dari Ibu Nuh Umar bahawa beliau berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di sisi makamnya. Kemudian menurut empat mazhab, di dalam masalah sampai atau tidak sampainya amal kebaikan yang dihadiahkan buat si Ma'in, di dalam hal ini Imam Aisyafi'i berpendapat. Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, di dalam majmuknya meriwayatkan, Imam Syafi'i berkata, Ma'in bisa mendapat pahala dari perbuatan dan amal orang lain. Pertama, haji yang dilaksanakan darinya. Kedua, harta yang disadakahkan dengan harta itu. Dan yang ketiga adalah doa untuknya. Di dalam kitab Mu'ni Mu'taj, ini kitabnya saudaraku, oleh Imam Khatib Syarbaini, yang wafat pada tahun 977 Hijriah, dan di dalam kitab, dan di dalam kitab ini, yaitu kitab I'an Natu Talibin, oleh Imam Bakar bin Muhammad Syattah, yang wafat pada tahun 2002 Hijriah. Dalam masalah ini, saudaraku, juga dibicarakan di dalam kitab Mu'ni Mu'taj, dan juga kitab I'an Natu Talibin. Ya, jika anda ingin melihat referensian, bisa anda buka kitab Mu'ni Mu'taj, dan bisa anda buka kitab I'an Natu Talibin. Di sini, akan dipicarakan panjang lebar tentang sampai atau tidak sampainya, hadiah fala yang kita hadiahkan buat simai. Itu berdasarkan menurut Imam Syafi'i. Kemudian, menurut Imam Al-Qurtubi, di dalam kitab tak sekirahnya juga menceritakan bahwa, diperlihatkan dalam mimpi setelah Ibn Abdi Salamnya wafat. Lalu, tanya tentang fatwanya itu, yang mengatakan, tidak boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran. Lalu, Ibn Abdi Salam di ketika itu menjawab, dahulu aku memfatwakan itu di dunia, sekarang nyata bagiku bahwa bacaan Al-Quran itu ternyata sampai kepada si Mahir. Kemudian, Imam Nawawi, dalam syarah Muslim dan Askarnya, yang satu wajah menyebut bahwa, fahla bacaan Al-Quran itu sampai kemain, seperti pendapat Masyaf Hanafi, Maliki dan Hanbali. Dan, memilih sampai yang bacaan itu kemain, beberapa kumpulan ulama, iaitu diantaranya ada Ibn Salah, Muhyibu Tibri, dan Ibn Abiddam, Ibn Abi Asrun. karena di atas inilah, sekarang banyak orang-orang yang mengamalkannya. Karena memang referensinya cukup kuat, dan cukup memadai. Namun, dalam semua itu, saya ingatkan, apa saja yang dipandangan ulama itu bagus, maka bagus juga di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Kemudian, saudaraku, menurut Masyaf Hanafi, Imam Alauddin, Abu Bakar bin Mas'un Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 587 Hijri, berkata di dalam kitabnya, barang siapa puasa, atau salat, atau bersedekah, dan ia jadikan pahlanya untuk orang yang meninggal, atau yang hidup, maka boleh. Dan sampai pahlanya itu kepada mereka. Di sisi ulama' al-sunnah wal-jama'ah, telah sahih riwayat dari Rasulullah SAW, bahawa beliau menyembelih dua kambing kibas, yang salah satunya pahalanya diperuntukkan untuk beliau sendiri, dan yang satunya untuk semua umatnya yang beriman kepada Allah SWT, dan kerasulan beliau. Itu menurut pendapat Masyaf Hanafi. Kemudian, menurut pendapat Masyaf Maliki, di dalam kitab Asyiyah Dusuki, ala Syarhil Kabir, Syekh Dadir, Imam Muhammad bin Ahmad, Ad-Dusuki Al-Maliki, yang wafat pada tahun 1230 Hijri. Ini kitabnya, saudaraku. Bagi anda yang mungkin ingin melihat referensi secara jelas, anda bisa melihat kitab Dusuki, tentang pendapat Masyaf Imam Malik, sampaikah falah sama dia itu, untuk ahli semayat, atau tidak. Di dalam masalah ini, saudaraku Ibn Rushdi berpendapat, jika seseorang membaca Al-Quran, dan ia hadiahkan falahnya untuk semayat, maka boleh itu. Dan sampai pahalanya untuk semayat. Dan pengikut fatwa Ibn Rushdi, ada beberapa ulama dari Andalusia, Sepanyol, bahawa mayat bisa memperdapat manfaat dengan bacaan Al-Quran, dan sampai manfaatnya kepadanya, dan bisa hasil pahalanya itu, jika pembaca meniatkan, memberikan fahla bacaannya untuk mayat tersebut. Artinya, sesudah kita mengucapkan zikir, La ilaha illallah, saya hadiahkan, fahla zikir la ilaha illallah, untuk orang tua tercinta saya, yang telah melahirkan saya, yang telah mendidikkan saya, dari kecil hingga dewasa, sekarang dia telah pergi meninggalkan aku selama-lamanya, maka niat fahla itu, zikir itu, sampai, menurut Imam Malik. Kemudian ada hadis juga, saudaraku, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dari Nabi kita bersabda, barang siapa masuk perkuburan, dan membaca surat Al-Ikhlas, sebelas kali, dan ia hadiahkan falanya, untuk orang-orang di perkuburan itu, maka Allah, tulis beberapa kebaikan, untuk pembaca tadi, sebilangan manusia, yang dikuburkan di sana. Kemudian saudaraku, Imam Abu Abdullah Al-Maliki, dalam kitabnya, Syarah Muhtasar, maka sepantasnya, bagi orang-orang, agar jangan meninggalkan, menghadiahi maib. Barangkali, yang benarnya adalah, fahlanya memang sampai, karena itu masih raib. Begitu juga, jangan ditinggalkan tahlilan, yang sering dilakukan masyarakat. Sepatutnya, itu terus menerus diamalkan, dan berpegang atas, kelebihan pemberian dari Allah SWT. Di dalam persoalan ini juga, Ibnu Arabi berkata, Aku wasiati kamu, dengan selalu menembus dirimu dari Allah. Bagaimana caranya? Dengan selalu membaca tahlil, 70 ribu kali, karena Allah akan membebaskan kamu, dan orang yang dihadiahi tahlil 70 ribu kali, terlepas dari abin neraka. Kemudian saudaraku, Mashab Hambali, juga berpendapat, yang diriwakan dari Imam Ahmad bin Hambal, bahawa beliau berkata, Maid, bisa mendapat pahala yang dikerjakan untuk dia, baik dari salat, bacaan Quran, dan segala zikir-zikir lainnya. Para ulama ijma, bahawa, bolehnya menghadiahkan fahla ibadah, sadaqah, dan fahla ibadah badan kepada main, yang Islam. Seperti itu Mashab Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Jadi, para manusia yang bertahlil 70 kali, atau kurang dari itu, atau lebih, lalu dihadiahkan kepada semain, maka Allah beri manfaat kepada main itu, dengan sebab tahlilan tersebut. Maka, saya himbau, kepada seluruh umat, ikhtifak imam empat masyab, bahawa, fahla ibadah badan iaitu, sampai. Seperti, mempecah Al-Quran, salat, hadiah, kuasa, dan zikir-zikir lainnya, termasuk, melakukan kenduri di tempat orang meninggal, dan segala macam, amalan badan ia lainnya. Karena itu, saya himbau kepada antum semua, agar selalu tahlilan, dan berhadiah fahla, untuk saudara muslim kita, yang telah mendahului kita. Itu sungguh aneh, saudaraku. Di saat ada segelintir orang-orang, yang berpatwa, di luar empat masyab, di luar pemimpinnya sendiri, maka sungguh aneh. Bahkan kita harus bertanya, pendapat siapa anda berpendapat? Apakah pendapat diri anda sendiri? Ataupun, kita harus bertanya, masyab siapa yang anda berpendapat? Apakah masyab empat, ataupun masyab mekahkahkah? Inilah kepadanyaan kita di kesempatan hari ini. InsyaAllah bermanfaat untuk anda, dan untuk doktor gelandangan sendiri. InsyaAllah kita akan bersuah kembali, di dalam apa yang mengalim, InsyaAllah akan kita sikapi. Namun maklum saja, jika ada kata-kata yang kurang sopan, dari saya, karena yang namanya saja, doktor gelandangan, yang kurang mengerti, anda bisa berkonsultasi, dengan ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah. InsyaAllah anda akan lega, dan akan puas dengan jawaban-jawaban mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.